Halo bunda, Assalamualaikum Kembali lagi di youtube channel Buninyo Mas Kias Di video kali ini mari kita bahas bagaimana cara merawat tubuh pada saat sedang hamil agar terlihat lebih sehat dan juga glowing Nah buat yang ingin tau, tolong terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk di subscribe tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari bunda Nah saat kita sedang hamil yang paling sering dirasakan itu adalah terjadinya perubahan hormon, tidak di pungkiri hampir semua ibu hamil pasti merasakan yang namanya perubahan hormon, nah perubahan hormon ini pada saat kita sedang hamil itu banyak banget bentuknya bisa berupa kulit yang kusam, kulit kering dan juga munculnya stretch mark Nah apalagi buat bunda yang mungkin baru saja merasakan kehamilan yaitu ini adalah kehamilan pertama mungkin pada saat mengalami atau merasakan perubahan hormon ketika saat hamil ini menjadi sesuatu yang mengagetkan dan juga menimbulkan rasa kepercayaan diri yang kurang Nah disini mari kita bahas sama-sama kayak gimana cara mengatasi perubahan hormon terhadap kulit agar kulit kita tetap terlihat sehat dan juga glowing pada sedang hamil tonton stream videonya ya untuk tips yang pertama kita merawat tubuh adalah dengan mengonsumsi air putih yang banyak Nah untuk konsumsi air putih itu minimal 8 gelas per hari Nah bagi ibu hamil itu sangat-sangat diwajibkan mengonsumsi air putih dengan sangat cukup Nah manfaat dari air putih untuk kesehatan kita adalah untuk memberikan kelembapan yang cukup terhadap kulit kita Nah jadi disini kulit kita nanti bakal terasa lebih dehidrasi tidak kering dan juga terlihat lembab Nah jadi ciri-ciri kulit yang sehat itu adalah kulit yang terlihat lembab dari luar Nah jadi disini bunda sangat menyarankan untuk bunda-bunda semua banyak mengonsumsi air putih ketika hamil ya Kemudian untuk tips yang kedua adalah olahraga yang cukup Nah disini gak boleh di skip ya karena banyak banget bunda yang memberikan sebuah alasan atau mengkambing hentamkan Bahwasannya hamil itu bawahnya males, pengen pilih tiduran gitu Nah disini kita harus lebih sering olahraga Gak usah olahraga yang lama-lama cukup 1 hari itu 2 sampai dengan 30 menit aja Kita coba dengan olahraga yang ringan-ringan aja seperti jalan pagi, kemudian renang Yang penting olahraga itu setiap hari dilakukan Rasanya gak usah banyak, nanti lakukannya kelelahan Yang penting dalam 1 hari itu kita melakukan gerakan untuk berolahraga Kemudian olahraga ini apa sih manfaatnya bagi kulit kita? Nah ketika kita melakukan olahraga, kita itu lebih terlihat fresh dan juga berenergi Jadi ini yang membuat kita lebih mengeluarkan hormon-hormon positif Jadi kita bisa terlihat lebih segar dan juga terlihat lebih sehat Nah jadi sekarang buat para bumil harus rajin olahraga ya Oke untuk tips yang berikutnya adalah dengan rajin melakukan perawatan tubuh Nah perawatan tubuh yang mudah sarani disini adalah dengan rajin melakukan scrub Nah untuk scrub ini teman-teman bisa melakukannya di klini kecantikan maupun di salon Dan bisa juga melakukan perawatan diri di rumah Nah disini pada saat mudah sedang hamil, induk bunda jarang dan hampir gak pernah itu pergi ke salon kecantikan Bunda selalu melakukan perawatan tubuh itu di rumah aja Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami Nah jadi teman-teman disini bisa menggunakan bahan-bahan alami yang memang aman banget Khususnya untuk ribu hamil Nah disini kita bisa menggunakan garam, yogurt atau bisa menggunakan bobok kopi Nah bunda sering banget melakukan scrub dengan menggunakan bobok kopi Nah biasanya bobok kopi ini itu dia bermanfaat untuk mengangkat celta kulit mati pada tubuh kita Dan yang paling mudah suka adalah dia bisa mengeksploresi kulit Nah masalahnya itu juga bukan main-main ya Namun kalau misalnya teman-teman itu kayak bunda tipe orang yang gak mau ribet Kita bisa menggunakan beberapa produk yang memang terbuat dari kopi Dan juga aman untuk ibu hamil dan juga ibu munyusun Ini buat teman-teman dan juga buat bunda yang lagi hamil mungkin gak mau repot Jadi ingin tetap merasakan manfaat alami dari kopi Teman-teman bisa cobain body scrub darinya Scarlett Nih Body scrubnya kayak gini Jadi ini mengandung kopi yang bisa bermanfaat untuk kulit kita Biar terlihat lebih sehat walaupun kita dalam keadaan hamil Nah untuk body scrub darinya Scarlett ini mengandung glutathione dan juga vitamin E Yang memang sangat bagus untuk merawat kulit kita walaupun dalam keadaan hamil Nah bunda kenapa saranin ini Karena memang bunda udah cobain dan ini memang worth it dan juga aman jika kita gunakan pada saat sedang hamil Ini bunda mau kasih Lihat dalamnya tuh kayak gimana Ini rada-rada basah Karena memang body scrubnya tuh bunda letaknya tuh di kamar mandi Dan lihat Nah udah setengah pake Nah ini untuk body scrubnya Teksturnya itu bisa teman-teman lihat sendiri Itu teksturnya dia banyak scrubnya Tetapi tidak membuat kulit kita itu sakit Sebenarnya teman-teman bisa gunakan produk body scrub apa aja yang teman-teman itu cocok Tapi bunda cocoknya di body scrub darinya Scarlett ini Nah disini kenapa bunda cocok dengan body scrub darinya Scarlett ini Dia itu bunda gak payah nambahkan lagi yang namanya untuk melembabkan kulit Karena biasanya ada body scrub yang membuat kulit kita itu ketika kita aplikasikan Ataupun kita scrub itu membuat sakit dan juga kadang merah-merah gitu loh Habis kita aplikasikan ke kulit Dan bahkan bunda pernah juga memix dengan olive oil agar gak sakit begitu kita aplikasikan ke kulit Namun kalau ini sama sekali gak bikin sakit dan juga iritasi Apalagi ketika kita bilas itu dia sama sekali gak bikin kulitnya sering Nah disini bunda mau ngasih tau bahwasannya Scarlett ini sedikit berbeda dari varian Scarlett yang lain Sebelumnya kalau teman-teman pernah ngikutin video bunda Pernah juga tuh bunda nge-review body scrub jadinya secara tuh yang romansa kalau gak salah Nah itu sama yang ini bunda lebih cinta banget sama produk terbarunya ini Karena memang scrubnya ini itu dia kayak double scrub gitu Coba ya ini kita aplikasikan biar teman-teman tuh tau Ini bunda mau nyaranin produk yang memang worth it ya Yang udah bunda pernah cobain Ini kita mau scrub Nah bunda rasain itu scrubnya kayak double scrub Double scrub yang bunda maksud itu Dia ada scrub dari memang body scrubnya Namun ada kayak butir-butir si coffee-nya itu Jadi wangi kopi banget gitu alami Ketika kita bener-bener aplikasikan kayak gini Sama sekali udah bikin sakit loh teman-teman Nah disini bunda udah gosok-gosok biar self-cloth matinya itu terangkat Dan disini bunda biarkan 2-3 menit nanti langsung dibilas Biar terasa gitu kayak gimana perbedaan dari tangan kiri dan juga tangan kanan Betul ini wangi enak banget loh guys Nah ini udah dibilas Nimbun kita waktu dulu pakai handuk Liat kita bisa ngeliat perbedaannya tuh kayak gimana Nah Liat ya Perbedaannya mungkin Gak terlalu signifikan ya perbedaannya Namun ketika kita pakai itu terasa banget bedanya Kalau keliatannya di kamera lagi tuh gak keliatan Namun setelah bunda pakai ya lebih lembut aja gitu Dibanding sama yang sebelah sini Kalau misalnya disini teman-teman biasa melakukan perawatan tubuh itu di salon Monggo gak apa-apa Tapi kalau bunda secara pribadi itu pada saat hamil lebih memilih melakukan perawatan tubuh itu di rumah aja Karena bunda berpersepsi Jika kita pergi ke salon itu belum tentu produk yang digunakan di salon tersebut bisa cocok pada bunda gitu Karena kondisinya kan lagi hamil takut produk yang kita gunakan itu bersifat alergi terhadap kehamilan kita Jadi bunda cari cara aman aja Yaitu dengan menggunakan produk yang memang aman Untuk ibu hamil juga menyusui Disini kita lanjut dengan tips berikutnya agar tetap tubuh kita terlihat sehat walaupun dalam keadaan hamil Yaitu dengan istirahat yang cukup Nah disini hampir semua ibu hamil mengalami yang namanya sulit tidur Apalagi kondisi kehamilannya itu sudah menginjak usia 7, 8, 9 bulan Karena kondisi perutnya sudah semakin membesar disini Siklus tidur kita sudah gak teratur Kadang malam itu susah tidur Nah disini manfaat istirahat yang cukup adalah Untuk menghindari yang namanya kulit kita kusam Nah kalau kita tidurnya itu tidak teratur Kemudian malam itu terkadang begadang Itu yang membuat kulit kita kusam Nah disini saran bunda biar teman-teman itu tidurnya nyenyaf Apalagi pada saat sedang hamil Sebelum tidur itu diusahakan untuk minum susu hangat Dan juga saat masa hamil-hamil dulu Ketika mengalami gangguan tidur atau susah tidur di malam hari Biasanya bunda pada saat sore hari Itu biasakan mandi dengan air hangat Tapi gak sering banget sih Kalau misalnya bunda semua gak suka mandi dengan air hangat Bisa coba dengan mandi air biasa Tapi coba dengan menggunakan sabun-sabunan yang mengandung kayak essential oil gitu Karena biasanya itu bisa membantu meningkatkan relaksasi Yang bisa membuat kita itu nanti tidurnya nyenyaf gitu Nah untuk sabun yang mengandung essential oil Teman-teman itu bebas menggunakan merk apa aja Yang penting aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusul Sabun tetap bunda selalu menggunakan produk yang memang udah jelas Cocok sama bunda dan juga pastinya aman Nah disini bunda menggunakan sabunnya yaitu dari Charlotte juga Ini yang varian kopi Jadi ini adalah body shower yang ada scrubnya Jadi kalau misalnya bunda lagi males menggunakan badi scrub Bunda sabunan aja nih pakai ini karena dia ada scrubnya juga Nah ini bunda bilang emang gak mengandung essential oil Tapi dia bisa juga membantu memberikan ketenangannya juga relaksasi Saya rekomendasiin Charlotte yang body shower coffee ini Karena kopi itu bagus banget dan banyak banget manfaatnya Dan ini beda banget dengan body shower yang lainnya yang memang wanginya itu strong banget Apalagi ibu hamil biasanya kalau wangi yang tajam-tajam yang strong banget itu bisa bikin pushing dan juga bikin muala ya gak sih Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya kopi itu manfaatnya bisa sebagai anti-aging Bisa juga memberikan relaksasi Apalagi kalau teman-teman punya gangguan tidur pada saat sedang hamil Coba deh mandi dengan air hangat Kemudian mandi dengan menggunakan sabun scrub darinya Charlotte ini Tapi yang varian kopi Kalau memang teman-teman yang lagi hamil gak suka dengan aroma-aroma yang terlalu strong Juga dia mengandung bulan kati ini juga vitamin A yang sangat bermanfaat untuk mencerahkan kulit kita Bisa kasih lihat ya teksturnya Itu ada scrub-scrubnya gitu Bisa teman-teman lihat Jadi kalau misalnya kita lagi malas luluran Lagi malas melakukan scrub Mandi aja dengan ini Karena udah ada scrubnya gitu Ini udah kasih lihat ya Ada scrub-scrubnya gitu Jadi kalau ketika gak campurin air Dia bakal berbusa gitu Memang kayak sabun biasa Cuma perbedaannya adalah Dia mengandung kopi Dan juga ada scrub-scrubnya Ini memang lembut banget Sama sekali gak bikin irritasi Apalagi buat ibu hamil Yang memang kulitnya itu sensitif banget ya Ini wangi banget Satu ruangan ini wangi kopi Enggak sih Ini bisa langsung dibilas sih Jadi bunda udah balik lagi Dengan ngebilas Inginkan dulu Coba kita lihat ada perbedaan gak ya Mungi banget Kita udah tiba ke tips yang terakhir Nah untuk tips yang terakhir adalah Mengonsumsi makanan bergizi Yang paling penting itu adalah Buah-buahan Serta lindungi kulit kalian Dari sinar matahari Nah untuk makanan yang bergizi Sudah pasti makanan yang tinggi protein Dan juga buah-buahan yang tinggi akan vitamin Nah manfaat dari makanan bergizi Serta buah-buahan ini Itu sangat bermanfaat Untuk melindungi kulit kita Agar tetap sedihidrasi Dan juga memberikan kelembapan yang cukup Kemudian melindungi kulit kita Dari sinar matahari langsung Temen yang lagi hamil Dan harus melakukan aktivitas di luar rumah Dan langsung terpapar oleh sinar matahari Lindungi kulit kalian Dengan menggunakan pakaian yang panjang Melangan panjang Jadi kulit kita itu gak langsung terpapar oleh sinar matahari Apabila kulit kita itu langsung terpapar oleh sinar matahari Efek sampingnya apa? Ya kulit kita itu jadinya belang Ya jadinya itu ya gak sama rata Kulitnya jadi lebih gelap Karena langsung terpapar oleh sinar matahari Kemudian kalau pakai body lotion Yang mengandung brightening Kemudian ada musculizer-nya Itu juga lebih bagus Nah kalau bunda Pakai produk darinya Tetap scarlate lagi gitu Nah scarlate yang bunda gunakan Untuk body lotionnya Itu yang varian jolly Kayak gini guys Kelihatan gak? Body lotion yang ingin teman-teman gunakan Itu bebas Bisa menggunakan body lotion apa aja Yang memang udah kalian cintai Tapi bunda tetap menggunakan produk scarlate Yang memang udah cinta banget Sama produknya scarlate ini Karena aman Selama hamil dipakai sama sekali Gak menimbulkan efek samping apapun Nah bunda gunakan varian jolly ini Pada saat melakukan aktivitas di luar rumah Nah untuk body lotionnya ini Dia tetap mengandung yang namanya Brightening dan juga musculizer Ada glutathione dan juga vitamin E-nya juga Nah yang bunda suka adalah Ketika menggunakan ini Itu sama sekali gak membuat kulit kita itu Kayak dempul gitu loh Dia bisa langsung mengutikan secara instan Tapi gak bikin dempul Ini udah cek ya Kita tes ya Nanti bisa lihat deh perbedaannya Ini kan tangan kiri ya Dan ini tangan kanan Nanti bunda Saingin nih Buntik perbedaannya kayak gimana Nah untuk tekstur dari si jolly ini Itu beda Kalau menurut bunda ya Agak beda dengan tekstur yang Varian yang lainnya Kalau ini tuh dia gak terlalu kental Dan juga gak terlalu cair Mudah banget di aplikasikan ke kulit Ini kita Dan aromanya tuh tahan lama Dan untuk si jolly ini Kalau kalian lagi hamil Itu sama sekali gak bikin pusing Ya gak menyengat sama sekali Karena aromanya itu soft Nah ini sudah ter-aplikasi semua Udah putih banget Enggak sih Lihat deh Nah mulai perbedaannya Jeng-jeng-jeng Beda banget Beda kan Dan ngerasa aman aja gitu Pake charlat ini Karena bisa kalian lihat Disini tuh dia udah Udah halal Kemudian udah ngetested on animal Pokoknya udah aman banget lah Dan yang paling penting Ketika kita pake itu Cantik kulit kita Jadi wangi Putih seketika Dan gak bikin gembul Kalau misalnya temen-temen semua Ada yang ngikutin Video bunda kok Pandai nanyain Kalo semua yang di review Charlat sih bun Ya memang Karena bunda cocoknya Pake charlat Ya kalau misalnya temen-temen Cocoknya yang lain Ya gak apa-apa Tapi bunda Nge-review charlat Karena memang Bunda sendiri Pribadi pake itu Dan cocok banget Ya Kali bunda Ini saja video kali ini Semoga videonya bermanfaat Untuk temen-temen semua Dan apabila temen-temen Mungkin mau samaan Dengan produk yang bunda Review tadi Temen-temen bisa cek Di description box Bunda udah Tuliskan disitu Link dari Secara official Di instagram Dan juga bisa Kalian beli di shopee Bisa kalian langsung Lihat di description boxnya ya Dan jangan lupa Dukung youtube channel Bunda Nimas Kies ya Dengan cara Di subscribe Di like Dan juga di share Ke temen-temen semua Agar video ini Terus berkembang Dan tetap bisa Meng-upload Jadi sudah bermanfaat Untuk temen-temen semua Dadah Dadah Terus berkembang